Oke selamat malam kawan-kawan, nah ini pada kesempatan malam ini kita mau cek ayam indio gigante Ini salah satu pejantan indio gigante, terahmakukuhan kawan-kawan, ayamnya cakep dan sangat besar untuk ayam ini ya Nah, kesempatan kali ini kita nanti akan coba menyisir sejarah tentang ayam indio gigante yang notabene baru berkembang Ya sebenarnya bukan ayam baru ya untuk ayam indio gigante ini, karena sebenarnya sudah dari 2018 sudah banyak yang mulai beternak ayam indio gigante Nah, karena ayam indio gigante ini memiliki spek yang sangat bagus, ayamnya tinggi, besar, jadi kegunaannya ini tidak hanya untuk hias, tapi juga untuk yang lain juga Nah, nanti kita sudah ada Pak E ya, karena Pak E merupakan salah satu breeder yang sekaligus importer untuk telur-telur dari Turki Era zaman dulu ayam hias mulai 2016-2017, 2018 ya, waktu masih banyak telur-telur ayam hias yang datang dari Turki Nah, salah satunya Pak E ini impor telur ayam indio gigante ya Nah, pada kesempatan ini kita nanti bahas total bagaimana sejarahnya, bagaimana perjalanannya ya kawan-kawan, simak terus pokoknya Nah, ini ayam-ayamnya Oh iya Pak E ini kok diberi cangkang telur itu biar apa Pak E? Untuk menambah mineral ya, mineral khususnya kandungan proteinnya cukup tinggi, itu kita kasih remisan cangkang telur Nah, itu kawan-kawan, jadi kalau ada telur habis tetas itu jangan langsung dibuang ya, tapi dikumpulkan kemudian nanti bisa digunakan sebagai tambahan pakan ayam ya Karena kandungan mineralnya cukup bagus dan proteinnya juga bagus Ini kalau malam memang tidur di atas seperti ini Pak E, kok kayak ayam kampung ya, jadi ini ya ayamnya Sudah terbiasa, memang tidur di atas seperti ini biasanya Pak E, kesehariannya Iya, ayam indonya sudah seperti ayam kampung ya Ini kawan-kawan, nah ini sangat menarik sekali ya Perawatan ayam indio giganti yang kemudian dilepaskan seperti ini bebas ya Jadi tidurnya ini sudah di atas seperti ayam kampung kawan-kawan Padahal kita tahu ayam indio giganti itu kakinya sangat rawan jika loncat-loncat ya Tapi karena ini sudah terbiasa, jadi tidak masalah ya Aman istilahnya untuk kakinya otot-ototnya sudah kuat Dan sudah menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada di temanggung ya Yang nutap ini memang cuacanya cukup dingin kawan-kawan ya Temanggung udah nederes ini ya Untuk pemberian cangang telur ini bisa langsung dikasihkan atau gimana Pak E? Ya bisa dikasihkan seperti itu Atau di selep ya, digiling itu juga bisa lebih bagus itu Hasilnya seperti Wah, kayak keken, menurut kayak keken Ada apa yang cuma ada Pak E? Ada apa yang cuma ada Pak E? Wadah plastik, lah gue Ini sorry Lah gue oh Oh ya Nah hasilnya seperti ini Ini kita Dari cangkang telur yang kita giling ya Itu bisa kita campurkan makanan Tapi itu khusus untuk pakan apa Pak E? Pakan babon ya? Pakan babon, sebenarnya pakan untuk pertumbuhan pun bisa juga, sangat bagus juga Harga anakan ayam indio gigante sekitar berapa Pak E? Harga anakan indio itu minimal 5 juta ya sepasang Untuk usia 1 bulan Jadi itu kawan-kawan untuk harga anakan ayam indio gigante sepasang sekitar 5 juta ya Namun nanti ada harga khusus untuk kemitraan Harganya di bawah 5 juta nanti bisa langsung jawab di kita Kemudian ini Pak E Untuk dulu Pak E ketika mengambil telur ayam indio gigante itu sekitar tahun berapa Pak E? Karena kita tahu era 2016 itu kan banyak telur yang masuk Ada ayam brahma kemudian juga ayam hias lainnya Nah sementara untuk ayam indio gigante ini tahun berapa Pak E? Awal 2018 ya Untuk ayam indio itu? Iya ayam indio saya mulai ambil dari materi dari Turki waktu itu Yang membuat Pak E tertarik dengan ayam indio itu apa Pak E? Indio itu ayamnya punya banyak potensi Banyak potensi selain antik ya Sebagai hias Ya cukup jangkung cukup aneh ya Di sini itu target kedepannya untuk processing ayam pedaging itu Indio mempunyai postur daging yang struktur daging yang enak lembut Dan ayamnya besar juga tinggi Punya pertumbuhan yang cepat ya maksimal Nah kenapa kok ini Pak E gak langsung ambil dari Brazil itu kenapa? Sebelumnya kita itu sudah mencari berbagai macam jalur dari Brazil Tapi belum berhasil ya Sampai saat ini saya kira belum berhasil Ambil yang langsung dari Brazil itu Rata-rata kita Punya akses untuk ekspedisi itu ya dari Turki Ya dari Turki Makanya untuk wilayah terdekat di Eropa ya kita ambil dari Turki Dan disanapun ayam juga dari Brazil sebenarnya Benar-benar dari Brazil Tadi kita Pengembangan di Turki kita ambil Itu Indio yang dari sana Kadang-kadang kita sering melihat Pak Itu kan banyak yang Ada lah beberapa yang Wah ayam Indio saya langsung dari Brazil Terus Brazil Nah itu bener gak itu? Itu gak dari Brazil Itu rata-rata dari Turki Dari Turki Dari Turki Ayam Indio Gigante ini kan dulu pas waktu ambil telur kan berbeda Pak E Cuaca Turki sama Indonesia ini kan berbeda Nah untuk penanganannya atau untuk perawatannya itu Seperti apa Pak E Untuk ayam Indio Gigante ketika Pak E dulu dapet itu Sebenarnya sama saja Dia punya tipe mudah tumbuh Mudah besar dan mudah tinggi Hanya saja yang harus kita perhatikan adalah di kakinya Itu rawan di usia sekitar 3 sampai 5 bulan Untuk Indio itu rawan kakinya usia-usia Kok bisa rawan itu karena apa Pak? Kakinya itu dia gak kaki besar Kakinya itu kecil cuma tinggi Tinggi sedangkan bobotnya atau tubuhnya Perkembangan tubuhnya itu Cukup bagus Makanya rawan kakinya itu gak kuat Untuk menumpang tubuhnya Ya menumpang bobot tubuhnya Biasanya seperti itu Kalau untuk perawatan Pak E selama ini Mulai dari Tetas dulu Pak E Ini kalau menetas untuk Indio pakai mesin ya Pak E Indio pakai mesin Indio pakai mesin Kemudian untuk perawatan DOC Pak E seperti apa Pak E? DOC seperti biasa Seperti ayam biasa Hanya saja untuk pakan itu Kita ambil komposisi pakannya Yang banyak mengandung kalsium Seperti untuk pembesaran ayam pangkok Untuk aduan Seperti itu Kita targetkan seperti itu Biar nanti Setelah dewasanya Ayam itu aman Gak bermasalah di kaki Berarti itu di DOC 591 Pak E? Ya 591 592 593 Dan 594 Sampai dewasanya Sampai dewasanya Pakai itu pakai yang aman? Ya pakai itu Itu lebih aman daripada pakai Ayam Pur pedaging lainnya Oh gitu Ya Untuk vaksin Pak E? Vaksin biasa Vaksin disini Rata-rata Kita pakai ND AI Nah untuk Sudah agak Remaja Pak E Usia 2,5 bulan ke atas ya Untuk Satu bulan Dibawah satu bulan Itu kita sudah Vaksin ND ya Itu sudah Dua macam ND B1 B1 Itu Untuk Tetes ya Usia 3 hari Terus Lanjut Kita Suntik ND Lasyuta Itu di usia Menjelang 1 bulan Suntik Iya Kita suntik Usia Menjelang 1 bulan Itu sudah bisa Kita suntik Karena kan Ada yang tetes Ada yang suntik Pak ya Kalau Pak E berarti Pilih yang tetes ya Karena dosisnya Lebih besar Pak E mungkin Ya Lebih ringan Kalau yang tetes itu Oh ya tetes lebih ringan Untuk vaksin Dasar itu Vaksin tetes Sedangkan Usia 3 hari Menjelang 1 bulan Kita Vaksin ulang Dengan Yang dilakukan Selain tadi Pakan ya Ada kalsium Ada Macem-macem Itu apa Pak Ikhtiarnya Ya kita tambahkan Kalsium ya Kita tambahkan Kalsium Kaleg Berbanyak kaleg Itu gak masalah Kalau ayam Banyak kaleg itu Itu memperkuat Struktur tulangnya Mulai dini Itu pakai Kalsium Di usia 2 bulan Kita suntik Kalsidek Satu kali saja Sudah cukup Terus Untuk Harian itu Per Dua minggu sekali Kita Kasih suplemen Kalsium Melalui oral Kapsul Kapsul Kalsium Tablet Seperti itulah Biasanya Selain itu Apalagi Pak Jadi gini Ayam itu Gak cuma cukup Untuk dikasih makan saja Di suatu tempat Tapi butuh perlakuan Khusus Seperti halnya Ayam sering diumbar Atau Kadang-kadang diumbar Atau diumbar full Nah itu Mempunyai Berbagai macam Perbedaan ya Yang nanti akan Berpengaruh pada Pertumbuhan Ayam itu sendiri Kalau kita Pelihara ayam Itu kadang-kadang diumbar Kadang-kadang dikurung Itu ayam akan Menyesuaikan Dan kondisi seperti itu Dan itu cukup bagus Pertumbuhannya Gak terlalu Lain beda dengan Yang full diumbar Full diumbar Itu Ayam terlalu Memakan banyak energi Sehingga pertumbuhannya Agak sedikit lama Biasanya seperti itu Jadi memang ada waktu Diumbar Kemudian memang ada waktu Di bok Itu perlakuan untuk Ayam Ayam indio Nah Ini kan Sedikit cerita Pak ya Kalau kelebihan Ayam indio Dibandingkan dengan Ayam lainnya Seperti Samo Kemudian Asal itu apa Itu kalau Megang ayam indio Itu Marem Seperti Kambing Kambing Tadi Sarap Ukuran Masih Tinggi Besar Mantap Pokoknya Nah karena kita Kemarin sudah ada Video lama-lama Itu perbandingan Antara ayam indio Dengan asal Dengan Samo Osamo Memang Apa Ukurannya itu Besar Pak ya Besar Nah Kemudian Ini Pak Biasanya Ini kan Usia-usia rawan kan Di Usia Dua setengah Bulan ke atas Nah itu Ada Ini gak Pak Misalnya Kadangan orang Beli kan Ada pendampingan Tidak Untuk Pembesaran Ayam indio Misalnya Dari orang Yang pernah Beli itu Ada Pendampingan Terus juga Edukasi Biar nanti Tidak salah Rawat Ya Kita gak Lepas Begitu saja Untuk Pelanggan Atau Costumer Kita Kita tetap Komunikasi Kita Tanyakan Gimana Kondisi Ayamnya Terus Kita Kalau Misalnya Ada masalah Kita Cari Solusinya Bersama-sama Itu Biasanya Edukasinya Semacam itu Jadi kita Gak Lepas Gak Lepas Langsung Jual Langsung Kita Lepas Gitu Masih Ada Pasca Jualnya Kita Memperhatikan Kita Perhatikan Pasca Jualnya Juga Dari Situ Juga Dari Mulai Perawatan Sampai Produksi Sampai Penjualnya Pasca Jual Produk Ayam-ayam Kita Kita Tetap Perhatikan Kita Bantu Jualnya Kita Bantu Peliharaannya Atau Kita Dari Istilahnya Sistem Gimana Yang Saling Menguntungkan Jadi Ini Tetap Ada Penampingan Jadi Misalnya Ada Pembeli Dari Daerah Bandung Ketika Nanti Ayam Indunya Sudah Jadi Induk Kemudian Besar Juga 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 Tetap Dipasarkan Makanya Ini Kawan-kawan Kita Dengan Teman-teman Yang lain Yang sudah Pena Ambil Materi Di Kita Selalu Pantau Dan Kita Selalu Promosikan Di Facebook Kita Tetap Bermitra Istilahnya Solidaritas Peternak Saling Ini Saling Menopang Saling Membau Karena Dalam Dunia Ayam Ini Tidak Bisa Kemudian Berjalan Sendirian Apalagi Untuk Ayam Indio Nah Ini Dalam Proses Ini Perawatan Indio Tentunya Banyak Suka Dukanya Nah Kita Dukanya Pernah Mengalami Misalnya Duka Duka Tentang Ayam Indio Ini Apa Kita Ambil Telur Dari Luar Terus Nggak Netes Itu Pernah Ya Banyak Itu Netes Terus Netes Cuma Satu Persen Itu Juga Pernah Ngalami Itu Saja Dalam Usia Pemeniharaan Akhirnya Mati Sering Kita Alami Hal Semacam Nah Ini Kawan Kawan Untuk Perawatan Indio Memang Harus Sering Diperhatikan Di Kaki Nah Dulu Pernah Ini Tau Pernah Nyo Nyilang Ayam Indio Dengan Ayam Jenis Lainnya Itu Dulu Pernah Dan Sudah Disbar Dulu Pak Ya Nah Itu Hasilnya Seperti Apa Hasilnya Cukup Bagus Untuk Target Daging Saya Kira Cukup Bagus Karena Setelah 2019 Kemudian Langsung Lari Ke Pure Untuk Indio Nah Kemudian Ini Pak Kalau Sudah Menjadi Indukan Ini Kan Untuk Proses Vaksin Itu Setiap Berapa Bulan Sekali Pak Sebenarnya Untuk Vaksin Itu Ideal Ideal Itu Diulang Tiap 3 Bulan Tapi Kalau Sudah Vaksin Double Vaksin Ya Istilahnya Sudah Lengkap Vaksin Itu Saya Kira Ayam Sudah Kebal Untuk Penyakit Tertentu Penyakit Yang Kita Vaksin Seperti Itu Nah Kemudian Kita Sering Melihat Kalau Ada Kawan Kawan Yang Main Ayam Indio Dilepas Liarkan Seperti Ini Untuk Betina Itu Apakah Itu Salah Satu Cara Biar Apa Di Apa Ayam Indio Itu Biar Lebih Terbiasa Dengan Cuaca Di Indonesia Atau Seperti Apa Ya Semacam Itu Agar Ayam Itu Beradaptasi Maksimal Disini Tadi Produksinya Bisa Maksimal Enggak Enggak Repot Lagi Istilahnya Produksi Kita Produksi Dalam Negeri Tapi Kelasnya Itu Kelas Luar Negeri Untuk Kualitas Ayam Jadi Pemeliharaannya Lebih mudah Lebih gampang Dan Lebih bisa Hidup Daripada Ayam Yang Langsung Impor Bisa Bisa Dikatakan Memang Pemeliharaannya Untuk Indu-induan Memang Dilepas Liharkan Biar Ini Makan Kan Biasanya Kalau Ayam Kampung Itu Dia Di Umbar Dan Kadang Sehat Saja Minum Air Hujan Kadang Sehat Saja Ya Kita Seperti Itu Jadi Kita Buat Ayam Itu Kebal Secara Alami Tapi Harus Punya Dasar Dulu Dasar Dari Mulai Kecil Harus Dilatih Harus Dibiasakan Dengan Kondisi Ekstrim Kadang Karena Temang Ini Kuasanya Sangat Dingin Kadang Kalau Pas Anak Anak Pilek Kondisinya Dingin Seperti Itu Pondisinya Dingin Apalagi Musim Kemarau Udaranya Cukup Dingin Pembiasaan Di Ayam Sejak Kecil Pak Ya Nah Ini Kawan Kawan Jadi Untuk Ayam Indio Diganti Paling Tidak Kita Rawat Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak E Cara Caranya Kemudian Kalau Bisa Kalau Punya Pekarangan Atau Kandang Yang Lebih Luas Di Umbar Nah Ini Pak Kadangan Kita Sering Melihat Ada Jago Indio Itu Problemnya Kakinya Nge-ek Itu Karena Faktor Apa Rata-rata Ayam Export Itu Kakinya Lain Dengan Produksi Dalam Negeri Itu Biasanya Seperti Itu Kalau Untuk Indio Yang Ketesan Telur Export Impor Itu Biasanya Seperti Itu Bermasalah Di Kakinya Terlalu Tingginya Itu Pak Ya Nah Ini Untuk Setelah Lebaran Ada Promo Besar-besaran Gak Pak Untuk Ayam Indio Diganti Karena Kita Melihat Ada Pak Ya Untuk Ayam Indio Diganti Karena Sudah Ini Produksi Semakin Bagus Untuk Trend Yang Terbagus Terbaik Saat Ini Akan Kita Keluarkan Habis Lebaran 2021 2022 Ini Untuk Ayam Indio Diganti Nah Jadi Silahkan Kawan-kawan Yang Minat Siapkan Dananya Siapkan Budgetnya Nanti Oh ya Pak Ini Kan Apa Kita Juga Membuka Kemitraan Nanti Seperti Apa Itu Bagi Kawan-kawan Yang Bermitra Ya Sebenarnya Untuk Bermitra Itu Istilahnya Gini Kita Keluarkan Ayam Kita Terus Untuk Mitra Ternak Sendiri Ya Kita Itu Beli Ayam Digita Dengan Harga Mitra Ya Nanti Kita Pandu Misalnya Pembesaran Atau Produksi Itu Nanti Bisa Dipilih Ya Kalau Mau Ambil Induk Ya Bisa Atau Ambil Anaan Untuk Dibesarkan Dijadikan Induk Juga Bisa Nanti Produksinya Atau Hasilnya Kita 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 Bareng-bareng Oh Artinya Tidak Usah Khawatir Bagi Teman-teman Pemula Yang In Memulai Beli Ayam Induk Dikanti Dengan Harga Yang Cukup Fantasis Karena Kedepan Masih Panjang Karena Bisa Nanti Dilarikan Untuk Bahan Silang Dengan Ayam Pedaging Pak Ya Nah Ini Sibuk Bikin Ini Untuk Apa Itu Untuk Alas Kandang Untuk Alas Kandang Tempat Pelai Ayam Itu Ya Ayam Itu Nanti Jatuh Disitu Tetap Kita Buat Yang Maksimal Ya Magot Baik Diisi Magot Nanti Misawa Nanti Diisi Magot Biar Kotorannya Tetap Kering Dan Tidak Berbau Dan Ayam Menjadi Sehat Kalau Untuk Magot Sendiri Itu Bagus Bagus Itu Kanduan Protein Bagus Lebih Dari 40% Tapi Istilahnya Untuk Makanan Tambahan Makanan Tambahan Untuk Ayam Tapi Bukan Makanan Popok Kalau Misalnya Itu Magot Sudah Diisi Nanti Misalnya Kita Ambil Satu Cepuk Ditaruh Di Kotak Satunya Lagi Bisa Produk Bisa Jadi Mudah Ini Untuk Protein Untuk Yang Usia Remaja Atau Dewasa Magot Itu Sekalau Siap Bisa Karena Makanan Protein Tinggi Kalau Siap Bisa Pake Pakan Alternatif Karena Ini Harga Pakan Itu Sekarang Melonjak Tadi Aja Kemarin Itu Belanja BR Katul Sama Jagung Sudah Satu Belanjaan Itu Hampir Satu Juta Itu Cuma Untuk 6 Sampai 7 Hari Maksimal Seminggu Biasanya Tidak Sampai Seminggu Kita Belanja Lagi Pak E Dengan Harga Pakan Yang Cukup Mahal Itu Respon Pak E Sendiri Bagaimana Ya Sebenarnya Berat Untuk Kondisi Pernak Saat Ini Itu Yang Kita Pikirkan Untuk Mencari Pakan Alternatif Dan Harusnya Itu Pemerintah Mengontrol Harga Pakan Semacam Itu Agar Pertani Itu Bisa Berkembang Pekernak Itu Bisa Berkembang Karena Kita Itu Pekernak Istilahnya Mandiri Mandiri Dan Membangun Ekonomi Dari Dasar Dari Desa Dari Desa Itu Sebenarnya Harus Menjadi Perhatian Untuk Pakan Karena Untuk Masalah Pakan Ayam Ini Tidak Hanya Peternak Ayam Ya Saja Tapi Seluruh Peternak Di Indonesia Pak Merasakan Hal Itu Padahal Orang Orang Beternak Ini Secara Tidak Langsung Sudah Tidak Ngerepot Negara Tidak Ngerepot Ini Istilah Justru Malah Bayar Pajik Kita Pajik Gendara Nah Ini Menarik Ya Kalau Semahal Mahalnya Pakan Itu Harapan Kita Tetap Bisa Membeli Tapi Alangkah Baiknya Ada Ini Mekanisme Harga Pakan Jangan Terlalu Mahal Gitu Pak Kalau Bisa Bahkan Yang Standar Proteinnya Cukup Untuk Perkembangan Ayam Produksi Dan lain Sebagainya Tapi Dengan Harga Yang Cukup Jalan Cukup Jalan Di Kancah Peternaan Itu Nah 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 Mungkin Ada Tambahan Untuk Apa Para Peternak Ayam Indio Untuk Peternak Ayam Indio Tetap Semangat Ya Karena Target Untuk Ayam Indio Itu Tidak Ada Matinya Seperti Halnya Di Pedaging Ataupun Produksi Itu Sangat Prospek Dan Sangat Bagus Untuk Dikembangkan Di Indonesia Saya kira Demikian Tetap Semangat Peternak Tetap Semangat Peternak Karena Peternak Adalah Pekerjaan Yang Mulia Terima kasih Sekali Ini Edukasi Malam Ini Tentang Ayam Indio Gigante Jadi Nanti Silahkan Yang Pelihara Ayam Indio Gigante Mungkin Bisa Saling Share Saling Share Tentang Bagaimana Cara Perawatannya Karena Tidak Hanya Pak Saja Di Indonesia Yang Berkena Ayam Indio Gigante Tapi Banyak Tentunya Juga Dengan Perawatan Dan Perlakuan Yang Berbeda Tergantung Daerahnya Masing-masing Pak Ya Oke Terima kasih Salam Rakyat Berkena Terima 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 kasih telah menonton!